untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe disini jika kalian menggunakan virtualbox seperti yang kalian lihat screen resolution seperti ini karena kita belum menginstall default VGA jadi bagaimana caranya pada virtualbox kalian harus menginstall insert quest edition cd image kalian buka file export disini akan terdapat virtualbox quest edition isinya adalah driver kalian pilih sesuai Windows 7 versi yang kalian gunakan caranya adalah pada start klik kanan properties disini saya menggunakan versi 64 bit kita pilih edition AMD 64 tentu saja kalian bisa langsung menginstall Windows Edition seperti yang kalian lihat terdapat driver untuk Direct3D dan OpenGL yang digunakan untuk virtual machine dan membutuhkan memori video 256 MB kita pilih install kembali pilih install kembali pilih install kembali pilih install kita reboot sekarang pada settingan resolusi perubahannya seperti ini tidak bisa fullscreen tidak bisa fullscreen tadi terdapat keterangan tadi terdapat keterangan video memorinya harus besar jika kalian memilih extended feature akan sampai 256 MB kita pilih ok selesai sama saja sekarang bisa layar lebar bukan 4 banding 3 resolusinya juga sudah berubah kita sudahi pelajaran kita, terima kasih